Berpetualang seru di kampung Indian Apache tersajar apik dalam balutan kesejukan hutan pinus di kota batu. Lupakan gadget karena di lokasi ini kamu akan diajak seru di lokasi hutan pinus yang sejuk. Welcome to Apache Camp. Bukan kampung Indian sengguhan, melainkan destinasi wisata penginapan yang disulap mirip seperti kampung suku Indian Apache. Sejak awal masuk, para pengunjung sudah disambut ornamen khas Apache. Serta seorang pemandu yang menggunakan topi bulu. Berada tepat di tengah hutan pinus, deretan tenda penginapan kerucuk berbaris rapi. Bagi yang ingin bermain-main, ada fasilitas hemok di depan penginapan. Destinasi unik ini terletak di kawasan wisata alam Cobantalon, wilayah petak 39, kota batu Jawa Timur. Letaknya di ketinggian 1.300 meter membuat udara sekitar terasa sejuk dan asri. Saya kan tempatnya bagus mas, bisa nyewa kayak gini, bajunya juga bisa nyewa kayak gitu. Apa sih yang menurut kamu menarik? Spot buat foto-fotonya bagus, terus tempatnya menarik. Ya, suasana yang masih asri dan alami jadi alasan utama para pengunjung berwisata ke tempat ini. Karenanya meski miliki fasilitas penginapan lengkap, tidak ada televisi di dalam tenda. Kita membangun seseorang itu mungkin untuk kembali kepada alam kembali. Jadi kita punya konsep rumahnya juga di tengah hutan juga. Jadi kalau malam kita bisa mendengarkan musik, istilahnya kita bukan kembali ke elektronik, tapi kita musik dari alam. Untuk masuk ke kawasan Apache Camp, kita cukup membayar 7.500 rupiah saja. Tapi, jika ingin menikmati sensasi menginap di tenda ala suku Indian, kita harus merogoh kocek lebih dalam, yaitu sekitar 500 ribu rupiah per malam. Satu tenda bisa dihuni maksimal 4 orang. Dan bagi yang ingin bergaya menyerupai suku Indian, bisa menyewa pernak-pernik topi Indian atau setelan pakaian Indian seharga 10 ribu rupiah. Selain itu, terdapat juga kafe dengan ornamen ruangan khas suku Indian. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.